Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menyambung lagi Dengan video yang Kemarin Kita akan bercerita lagi tentang Satrio Biningit Bumi konjing langit kelap-kelap Katon lintang egu mantung Goro-goro Nah Jangan suka kita membuat goro-goro Goro-goro itu adalah satu kekacauan, kegaduhan Yang tidak ada ujung Dan arti serta makna Atau manfaat kepada hal yang rame Kepada diri kita Kepada sekitar Kepada bangsa dan negara ini terutama Jangan suka bikin goro-goro Karena konsekuensinya sangat besar Sangat berat Untuk di Tanggung jawabkan Dipertanggung jawabkan Nah Sifat Satrio Biningit ini adalah Wasesu segoro Sang pemaaf Hatinya penuh kasih Wataknya penuh kasih sayang Dan tidak bersedih Ketika tidak dihargai Tapi Akan selalu bersedih Dan sangat bersedih Satrio Biningit ini Ketika dirinya Tidak berharga lagi Nah Wataknya udah lain ini Dengan orang Biasa Dengan manusia-manusia biasa Dengan halayak rame Nah inilah Ciri-ciri Satrio Biningit itu Tidak bersedih Ketika dirinya tidak dihargai Dihujat Dihina sekalipun Satrio Biningit tidak pernah Tidak pernah marah Apalagi balas dendam Tidak pernah Balas dendam Dengan penuh kebaikan Dan kasih sayang Dia sebarkan rasa kasih sayang Penuh cinta kasih yang dalam Sebagai sesama manusia Satrio Biningit tidak pernah Membedakan Manusia Dari Penciptaannya Semua sama Manusia Hewan Tumbuhan Dan alam semesta Sama Yang menciptakan adalah Satu Yaitu Allah Azza wa Jalla Disini Nah Sifat jujur Satrio Biningit ini Mengilhami Betul Kepada seluruh Manusia Penjuru Dunia manapun Dan juga Di Nusantara ini Terutamanya Apalagi kita ya 2012 Menunggu Satrio Biningit Satrio Biningit Yang akan memimpin Bangsa ini Satrio Biningit Yang ke delapan Ya Nah Satrio Biningit ini Orang yang sangat Jujur Arif Dan bijaksana Karena Satrio Biningit ini Sangat Sangat Menyadari Kejujuran Dan itu Adalah Cermin Kepribadian Pada Seseorang Satrio Biningit ini Kenapa Berlaku Selalu Jujur 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 kepada Siapa Jujur Kepada Orang Yang tidak Jujur Kepada Dirinya Pun tetap Jujur 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 Juga Kepada Orang Yang Jujur Kepada Dirinya Satrio Biningit Inilah Orang yang Betul-betul Mempunyai Keluasan Dalam Cakra Wala Berpikir Ilmu Pengetahuan Di segala Aspek Dan Sendih-sendih Kehidupan Karena Satrio Biningit Adalah Manusia-manusia Pilihan Yang Telah Dididik Ditempa Terlatih Dengan Penuh Kesadarannya Sebagai Manusia Manusia Adalah Manusia Bukan manusia Sebagai Sebagai Tapi Manusia Sebagai Manusia Manusia Adalah Ciptaan Daripada Sang Pencipta Tidak Perduli Itu Sukunya Apa Tidak Perduli Itu Agamanya Tidak Perduli Pendidikannya Seperti Apa Kastanya Apa Dan Juga Statusnya Apa Keadaan Ekonominya Seperti Apa Satrio Biningit Itu Memandang Manusia Adalah Manusia Bukan Manusia Dari Segi Lain Dari Aspek Lain Manusia Adalah Manusia Dari Segi Pencipta Sama Diciptakan Oleh Sang Pencipta Allah Azzawajalla Disinilah Sifat Satrio Biningit Itu Sungguh Luar Biasa Untuk Kita Itu Bukan Bukan Manusia Yang Suka Menyerah Dengan Satrio Biningit Ini Faham Betul Dan Mengerti Betul Bahwa Menyerah Adalah Kegagalan Yang Terbesar Dalam Kehidupan Maka Dari Itu Untuk Para Pemirsa Dimanapun Anda Berada Teruslah Berjuang Teruslah Berjuang Hingga Engkau Menemui Sebuah Kesuksesan Nah Kesuksesan Tetap Melalui Proses-proses Yang Panjang Disitu Kita Sekolah Sukses Itu Luar Biasa Pahit Ketir Pedih Dicacimak Dihina Diasingkan Disingkirkan Tapi Disitu Jangan Menyerah Ketika Anda Mempunyai Sifat Dan Watak Satru Bending Teruslah Berjuang Hingga Pada Satu Titik Akhir Allah Berkehendak Dengan Kun Faya Kun Maka Jadilah Disitu Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sudah Mengatakan Dan Memberikan Parukah Kepada Kita Hanya Cukup Dengan Kun Faya Kun Jadi Maka Jadilah Disinilah Kita harus Mengikuti Terus Langkah Langkah Dan Sifat-sifat Serta Watak Perangnya Daripada Satriya Bendingit Yang Yang Harus Kita Ikuti Dan Harus Kita Teladani Serta Kita Harus Terapkan Di Dalam Kehidupan Kita Di Dalam Keluarga Di Dalam Bertetangga Di Dalam Bersosial Budaya Manusia 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 Yang Bersosialisasi Manusia Tidak Bisa Berdiri Sendiri Manusia Tetap Membutuhkan Manusia Yang Lain Dalam Aspek Kehidupannya Satri Bendingit Ini Pemimpin Yang Sangat Baik Luar Biasa Walaupun Mempunyai Kesaktian Yang Luar Biasa Tapi Jauh Dari Watak Watak Yang Sombong Congkak Dan Angkuh Karena Kesombongan Adalah Hanya Seragam Sang Pencipta Jika Kita Sombong Maka Niscaya Anda Akan Berperang Dengan Sang Pencipta Kita Itu Tidak Ada Papanya Kita Hanya Dititipin Sedikit Apa Yang Diberikan Oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu Ta'ala Contoh Kecil Ilmu Pengetahuan Yang Kita Dapatkan Selama Ini Hingga Kelap Nanti Dari Mulai Ayunan Ibu Sampai Kelihang Lahat Tau Kehandah Seberapa Jika Dibandingkan Dengan Ilmu Kalam Allah Dan Kekayaannya Allah Seperti Setetes Air Dari Ujung Jari Di Samudera Dan Laut Yang Luas Tak Ada Papanya Kita Di Hadapan Allah Tidak Ada Apanya Allah Itu Yang Mempunyai Segala Galanya Seperti Kita Uang Uang Memang Segalanya Uang Memang Penting Tapi Lebih Penting Kita Selalu Mengabdi Kepada Allah Dan Allah Tetap Di atas Segala Galanya Walaupun Uang Segalanya Tapi Allah Di atas Segala Galanya Ketika Kita Tidak Dapat Safaat Dan Barokah Hidayah Dari Allah Mau apa Kita Hidup Di Muka Bumi Ini Hanya Sementara Seperti Manusia Hanya Numpang Minum Di rumah Tetangga Tetap Balik Lagi Ke Rumah Kita Itulah Kita Sehingga Kita Jangan Sekali-kali Menyombongkan Conkak Dengan Apapun Yang Kita Miliki Kita Tidak Boleh Ya Sudah Sudah Semua Kita Berpesan Saya Berpesan Janganlah Menyombongkan Apapun Yang Kita Kita Miliki Harta Yang Kita Miliki Kedudukan Yang Kita Miliki Status Sosial Dan Apapun Itu Semua Titipan Semua Titipan Yang Akan Kita Bawa Kelapi Kemudian Hari Hanya 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 Ilmu Yang Bermanfaat Amal Amal Kebaikan Untuk Sesama Yang Penuh Keikhlasan Karena Sifat Satri Peninggit Ini Semakin Dia Membari Semakin Banyak Nilai-nilai Untuk Dirinya Sendiri Satri Peninggit Ini Tidak Pernah Menonjolkan Sebuah Keinginannya Sebuah Pendapatnya Di halayak Rame Tapi Satri Peninggit Ini Akan Selalu Mengikuti Di Belakang Untuk Selalu Mendorong Agar Siapun Yang Dipimpin Tampil Jauh Lebih Baik Daripada Dirinya Satri Peninggit Ini Petarung Yang Terbaik Dicerminkan Dengan Sifat Arif Dan Bijaksana Pemaaf Petarung Yang Baik Itu Tidak Pernah Marah Petarung Yang Baik Itu Yang Bisa Mengalahkan Dirinya Sendiri Itu Adalah Petarung Petarung Hebat Yang Bisa Mengalahkan Dirinya Sendiri Sedangkan Kejujuran Adalah Cermin Kepribadian Pada Seseorang Inilah Sifat Sifat Dan Watak Satri Peninggit Ini Karena Ketika Kita Jujur Satri Peninggit Selalu Mengajarkan Sebab Kejujuran Kejujuran Itu Akan Mendapat Tiga Nilai Nilai Yang Hakiki Di Dalam Kehidupan Ini Di Dalam Kita Menjalani Dan Mengarungi Samudera Kehidupan Samudera Kehidupan Ini Harus Kita Arungi Dengan Tadi Saratnya Ketika Tidak Pengen Kapalnya Bocor Atau Dirinya Bocor Di Kapalnya Oleng Atau Dirinya Stress Dan Oleng Juga Kejujuran Harus Selalu Dikedepankan Karena Tiga Poin Yang Akan Didapat Untuk Manusia Manusia Dan Orang Orang Yang Suga Berbuat Jujur Satu Adalah Dicintai Dua Dipercaya Ketiga Dihormati Walaupun Tadi Sifat Satri Beninggit Itu Tidak Akan Menyesali Tidak Akan Bersedih Tidak Akan Lemah Untuk Meneruskan Perjuangannya Menyebarkan Hal-hal Kebaikan Walaupun Tidak Dihargai Walaupun Hina Sekalipun Satri Beninggit Tetap Menyebarkan Kesan-kesan Yang Baik Aura-aura Yang Baik Aura-aura Yang Positif Yang Bisa Membentuk Magnet Magnet Positif Satri Beninggit Ini Tidak Menyesali Ketika Dia Menyebarkan Kebaikan Tapi Balasannya Tidak Baik Tetap Selalu Berjuang Karena Penghargaan Akan Didapat Ketika Kita Berbuat Kejujuran Kejujuran Akan Mendapat Tiga Poin Tadi Dicintai Dipercaya Dan Dihormati Sedangkan Satri Beninggit Tidak Berduli Tidak Berduli Tidak Ngubris Mau itu Orang Menghargai Dirinya Atau Tidak Satri Beninggit Tidak Berduli Yang Penting Bahwa Dirinya Dan Diri Kita Itu Bersedih Dan Menyesal Ketika Kita Pribadi Tidak Punya Harga Diri Lagi Itu Yang Harus Kita Bersedih Saudara Saudara Semua Dimanapun Anda Berada Sehingga Satu Tadi Watak Pemaaf Watak Kasih Dan Sayang Serta Selalu Menyebarkan Kebaikan Suka Mendorong Suka Pula Untuk Berbagi Apapun Yang kita Punya Serta Mengajarkan Semua Kebaikan Terutama Untuk Persatuan Dan Kesatuan Di Dalam Kita Berkehidupan Berkeluarga Bermasyarakat Berbangsa Dan Bertanah Air Dan Bernegara Serta Berbudaya Dan Jangan Lupa Tetap Kita Sebagai Manusia Beragama Yang Mesti Selalu Berbakti Dan Menjalankan Apa yang Diperintahkan Oleh Sang Pencipta Dan Meninggalkan Apa Yang Dilarangnya Apa Yang Tidak Diperbolehkannya Untuk Itu Marilah Kita Sama-sama Untuk Selalu Berbuat Yang Yang Baik Berbuat Yang Penuh Toleransi Penuh Kemanusiaan Penuh Dengan rasa Kasih sayang Pada Sesama Tidak Perlu Membedakan Suku Agama Ras Ataupun Apapun Latar Belakangnya Kita Tetap Untuk Selalu Bersama-sama Bersatu Padu Untuk Memujudkan Apa Yang Kita Cita-citakan Nah Disini Satria Peningit Ini Sungguh Luar Biasa Untuk Tatanan Kehidupan Ini Sehingga Satria Peningit Dapat Dijadikan Sebuah Kunci Karena Satria Peningit Itu Memegang Kunci-kunci Kerahasiaan Dunia Dan Alam Semesta Karena Di dalam Hati Satria Peningit Terdapat Rahasia Rahasia Ilahi Sirullah Sirullah Disitulah Kerahasiaan Kerahasiaan Yang telah Diberikan Dari Allah Di dalam Hatinya Dan Kita Tahu Bahwa Di dalam Hati Kita Itu Seperti Sebuah Bejana Atau Poci Ketika Bejana Atau Poci Tadi Berisi Air Yang Cernih Ketika Dituangkannya Pun Akan Menjadi Cernih Yang keluar Adalah Cernih Ketika Di dalam Benjana Dan Poci Tadi Airnya Keruh Maka Keruh Pula Yang Dikeluarkan Nah Maka Dari Situ Ketika Kita Mencari Kesana Kemari Tempat Tempat Yang Suci Jawabannya Hanya Satu Tempat Suci Dan Keramat Ternyata Ada Dalam Hati Kita Masing-masing Cukup sekian Dan terima kasih Wa bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh